yang pengen banget nih punya senapan angin PCP tapi budgetnya enggak sampai 3 juta ya di bawah 3 juta alias itu ini bisa jadi salah satu rekomendasi tetap tenang karena Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat berilah salam satu warah salam satu olahraga ya berjumpa lagi bersama saya yang pasti masih di channel Youtubenya GSA sport Indonesia jagonya senapan angin Oke gimana nih kabarnya para sobat berilah saya enggak busan-busan ya menanyakan kabarnya para sobat berilah semoga nih dimanapun sobat berdilis berada selalu diberi kesehatan selalu jaga kesehatan ya yang pasti tetap semangat dan semoga segala urusnya selalu dimudahkan dan dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah saya juga mau minta doanya nih semoga seluruh tim GSA sport Indonesia juga selalu diberikan kesehatan ya kelancaran serta kemudahan sehingga kita semua bisa terus-menerus nih menyapa para sobat berdilis dan juga tidak ketinggalan menginformasikan seputar senapan angin Oke sobat berdilis sebelum saya melanjutkan video kali ini seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada semua sobat berdilis yang sudah mampir di video saya kali ini nah buat sobat berdilis yang mungkin sudah mampir boleh banget langsung saja ramaikan di kolom komentar ya dan buat kalian yang baru mampir nih atau mungkin baru tahu kalau ada channel Youtubenya GSA sport Indonesia jangan lupa pastikan untuk subscribe dan juga menyalahkan lonceng notifikasinya ya supaya kalian enggak ketinggalan kalau ada informasi seputar senapan angin Oke seputar berdilis di video kali ini nih tentunya saya akan kembali lagi membahas salah satu senapan angin yang ada di GSA sport Indonesia Nah tentunya disini saya enggak mau menjelaskan senapan angin yang mahal-mahal tapi saya akan merekomendasikan senapan angin yang hemat di kantong nih harganya sangat bersahabat banget ya yang pastinya meskipun harganya ini bersahabat tetapi kualitas juga enggak main-main apalagi buat kalian yang pengen banget nih punya senapan angin PCP tapi budgetnya enggak sampai 3 juta ya di bawah 3 juta alias itu ini bisa jadi salah satu rekomendasi tetap tenang karena hanya di harga atau di budget 2 juta sampai 2.500.000 kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin PCP ini nah buat kalian yang penasaran senapan angin PCP apa sih yang harganya hanya di 2 juta sampai 2.500.000 nah pastikan untuk terus pantengin videonya supaya kalian enggak ketinggalan informasinya Oke seputar berdilis langsung saja ya di sini saya akan menginformasikan nih kalau ada di GSA sport Indonesia ini sudah ada senapan angin PCP tapi harganya ini bersahabat pas di kantong yaitu enggak sampai 2.500.000 kok tenang saja nah disini sudah ada senapan angin PCP VTR1 ya seperti inilah tampilannya super keren sekali kalau dilihat itu larasnya cukup panjang ya karena memang ini salah satu senapan angin dengan laras terpanjang yang ada di GSA sport Indonesia nih karena untuk larasnya ini panjangnya sudah 70 cm ya karena biasanya kalau sebetul dirilis itu yang pernah mampir di kolom komentar di salah satu videonya di GSA sport Indonesia ini menanyakan ada enggak sih senapan angin yang larasnya itu 70 cm nah ini sudah ada ya dengan laras panjang 70 cm nah untuk larasnya sendiri ini tentunya dari bahan baja dengan OD nya 9 mm ya sudah dilengkapi juga loh dengan cincin laras jadi lebih kokoh lagi enggak gampang goyah dan tidak ketinggalan sudah dilengkapi juga dengan visir nih jadi sebetul dirilis lebih mudah lagi kalau mau membidik dari jarak dekat kalau untuk tabungnya sendiri sebetul dirilis ini dari bahan kuningan ya dengan OD nya 25 mm nah di ujung tabung sini sudah ada manometernya untuk melihat tampungan angin gimana senapan angin juga sudah bisa menampung angin di 3000 PS ini cukup banyak juga ya oke selanjutnya sekarang untuk yang bagian tengahnya ini untuk sistem pengisian mimisnya masih single suit ya untuk grendelnya sendiri ini menggunakan dua speed track tarikan oke untuk popornya sendiri ini dari bahan kayu mahoni ya dengan model klasik seperti ini dan juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor nih nah biasanya tuh kalau sebetul dirilis tuh carinya tuh kebanyakan yang model-model klasik seperti ini ya jadi simple tapi juga tetap keren nih apalagi yang cowok-cowok itu suka banget kalau warna-warna hitam seperti ini ya oke nah selanjutnya nih senapan angin PCP VTR 1 ini tentunya juga sudah bisa menjangkau di jarak yang cukup jauh ya apalagi ditambah dia sudah memiliki laras yang cukup panjang jadi akurasnya juga lebih bagus lagi dimana untuk senapan angin PCP VTR 1 ini sudah bisa menjangkau di jarak akurasi ini kurang lebih sampai 40 meter ya Nah untuk memper bagus atau memper akurat ya akuras jadi senapan sebetulnya senapan angin ini bisa dipasangkan dengan teleskop juga tentunya dan senapan angin ini juga sudah support bikin ya sehingga sudah bisa untuk berburu hewan-hewan besar nih seperti babi atau biawak-biawak yang ukuran besar dan juga hewan besar lainnya ini sudah recommended sekali karena sudah support bikini nah itu tadi untuk spesifikasi dari senapan angin PCP VTR 1 nya nah selanjutnya saya akan membahas mengenai bonus kelengkapan dan juga harga terbaru serta terupdate nya dari senapan angin PCP VTR 1 jadi buat kalian yang penasaran simak terus videonya oke sobat berdilas nah langsung saja ya untuk pembahasan yang kedua ini saya akan menginformasikan mengenai bonus kelengkapannya tentunya bisa langsung dilihat ya disini sudah ada beberapa bonus kelengkapan dari senapan angin PCP VTR 1 ini jadinya kalau kalian mau beli senapan nggak cuma dapat senapan saja tapi kalian juga bisa mendapatkan berbagai bonus kelengkapan untuk menunjang sobat berdilas ketika menggunakan senapan angin ini nah apa saja untuk bonus kelengkapannya kita bahas satu plus satu ya nah untuk bonus kelengkapannya yang pertama tentunya sudah dilengkapi juga dengan memis tes ini sobat berdilas dan sudah dilengkapi juga dengan perekdam jadi bisa mengurangi suara yang dihasilkan dari senapan anginnya nih nah selanjutnya juga sudah dilengkapi dengan tali sandang seperti ini tapi nggak cuma tali sandang yang akan kalian dapatkan kalian juga akan mendapatkan tas senapan angin ini ya nah jadi PSA Sport Indonesia jadinya kalau mau menyimpan senapan anginnya jadi lebih mudah lagi dan juga lebih aman lagi nih tinggal dimasukkan di tas senapan anginnya ini ya dan juga tidak ketinggalan sudah mendapatkan STKS atau surat tanda ke pemilikan senapan angin jadi dijamin senapan anginnya sudah aman untuk dimiliki dan juga dibawa kemana-mana nah untuk mendapatkan senapan angin PCP VTN1 ini dengan berbagai bonus kelengkapan yang sudah saya dapatkan berapa sih harganya tenang saja seperti yang saya bilang tadi ya harganya cukup bersahabat di kantong karena senapan angin ini hanya dibanderol di harga 1.800.000 ya untuk harga senapanya saja nih tapi meskipun cuma harga senapan saja tapi kalian sudah mendapatkan berbagai bonus kelengkapan yang sudah saya sebutkan tadi nah buat sebut-but-but dealers yang tertarik untuk memiliki paket full set plus tele-nya ya tele-nya seperti ini jadi ada tambahan teleskopnya juga ini hanya dibanderol di harga 2.200.000 saja kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini dengan berbagai bonus kelengkapan dan ditambah juga dengan teleskopnya seperti ini ya nah untuk teleskopnya sendiri ini dengan ukuran 3-9x40 di mana teleskop ini sudah bisa 9x zoom dengan jarak akurasi 40 meter nih nah seperti itu ya sobat-but dealers oke jadi ingat ada pilihan 2 harga yang pertama 1.800.000 dan yang kedua ini untuk paket full set plus tele-nya hanya di harga 2.200.000 nggak sampai 2.500.000 kalau kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin PCP Ruger VTR 1 ini gimana harganya masih terjangkau ya jadi buat sobat-but dealers yang pengen sekali punya senapan angin PCP tapi budget hanya di 2 juta tetap tenang karena tetap bisa memiliki senapan angin PCP jatuhkan pilihannya apakah senapan angin PCP VTR 1 ini oke sebut berdilogs nah segitu dulu ya informasi dari saya mengenai senapan angin PCP VTR 1 ini tentunya buat kalian yang mungkin punya pertanyaan kalau kalian pengen saya membahas senapan angin jenis lainnya bisa langsung komen-komen di bawah ya bisa langsung request di kolom komentar atau punya pertanyaan seputar senapan angin juga boleh banget langsung ketik di kolom komentar oke jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia karena saya akan kembali lagi menginformasikan mengenai senapan angin dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe video kali ini saya pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSA Sport Indonesia jagonya senapan angin